Oke pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi Nintendo Switch yang tidak bisa konek ke TV atau ke dock gitu Jadi saat kalian pasang dockingnya itu nggak nyala gitu ke TV atau ke monitor gitu, jadi nggak nyambung lah gitu Dan sebenarnya kalau kalian mau mencolokkan Nintendo Switch kalian ke TV atau ke monitor Itu minimal kalian harus sambil di-charge ya, atau mungkin kalian colokin aja charger-nya ke dock Nintendo Switch kalian gitu Dan untuk charger-nya sendiri, ya kalian kalau beli Nintendo Switch biasanya dikasih sih Cuman kalau kalian beli Nintendo Switch dan nggak dikasih charger-nya, nggak tau sih, mungkin kalian harus beli charger lain mungkin Dan untuk charger-nya sendiri, kalian bisa coba gitu ya, untuk colokin dulu ke Nintendo Switch-nya gitu ya Kalau mungkin nge-charge gitu, berarti kemungkinan ada masalah pada dock-nya gitu Dan kalau kalian misalnya charge gitu, misalnya kalian charge nih charger-nya ke Nintendo Switch-nya dan nge-charge Dan saat kalian colokin ke dock-nya, itu nggak ngalir gitu listriknya, nggak nge-charge untuk Nintendo Switch-nya Mungkin ada masalah di dock-nya mungkin, mungkin ada semacam kapasitor mungkin Ya jadi listriknya nggak ngalir, jadi ya nggak bisa di-charge gitu Dan kalau udah kalian pastiin charger-nya, udah ada listriknya dan udah kalian pasang ke dock gitu ya Kalian bisa langsung mencoba untuk menggunakan Nintendo Switch-nya gitu ya Dan disini untuk Nintendo Switch-nya, kalian jangan pasang di mode sleep ya Jadi kalian kalau misalnya mode sleep, nanti bakal kayak gini hasilnya ya Jadi kalau di mode sleep, nanti ini hanya bakal nge-charge gitu Nggak akan pindah ke TV atau pindah ke monitor gitu Jadi hasilnya bakal kayak gini, tapi kalau kalian misalnya dalam kondisinya lah Atau mungkin kondisi layar yang nggak sleep gitu ya Saat kalian pasang ini dock gitu ya, nah contohnya kayak gini Nanti itu bakal nyala untuk lampunya gitu Nah kalau lampunya nggak nyala, kemungkinan kalian tidak mencolokkan untuk charger-nya gitu ya Kalian pastiin aja untuk charger-nya nyala gitu Untuk listriknya juga nyala ya Jadi kalau misalnya kalian udah colokin charger-nya, charger-nya udah pastiin kalian nggak ada masalah Tapi kalian pastiin juga gitu, udah dicolokin belum gitu untuk charger-nya di terminalnya gitu Dan udah cuma gitu doang, waktu itu juga saya pernah mencoba ya Kok Nintendo Switch-nya nggak nyala gitu Saat dicolokin ke dock atau saat dipasang ke dock gitu Nggak nyala ke monitor atau ke TV gitu ya Karena saya nggak pasang kabel charger-nya Saat saya pasang ke dock-nya itu saat mode sleep, bukan saat nyala gitu Jadi kalau kalian dipasang di mode nyala, nanti bakal nyala gitu untuk indikatornya Cuman kalian melihat disitu mati kan Karena disini saya belum colokin gitu ke monitor atau ke TV atau ke Elgato gitu Tapi seharusnya kalau lampunya nyala gitu ya, lampunya nyala berarti bakal bisa connect ke TV atau ke layar gitu Atau ya monitor TV atau layar lah pokoknya Kalau misalnya nggak nyala, kemungkinan ada masalah di charger-nya atau mungkin di chip dock-nya Kalau misalnya charger-nya saat kalian colokin ke Nintendo Switch-nya biasa aja gitu Itu mungkin nggak ada masalah, kemungkinan ada masalah pada dock-nya gitu Jadi ya mungkin kalian bisa cari dock yang baru atau mungkin kalian bisa coba mungkin dock yang custom ya Custom dock atau dock yang murah dari GullyKit ya kalau nggak salah namanya Cuman saya juga nggak tau karena saya nggak pake ya Jok, saya Nintendo Switch sih lebih banyak dipake handheld Saya beli yang bisa dipasang di dock ini cuman buat konten doang sih, buat konten di Youtube ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya semoga membantu bagi kalian yang sedang mencari juga Cara mengatasinya gitu Dan sebenernya sih kayaknya nggak tau juga sih apakah itu kerusakan atau nggak Kemungkinan ya kalian memang nggak colokin charger-nya atau charger-nya bermasalah atau mungkin dock-nya gitu Dan untuk mengganti kabel HDMI kayaknya nggak ngaruh sih ya Karena kalau di indikatornya nyala gitu seharusnya kalian bisa langsung coba colokin ke TV atau ke monitor itu udah pasti nyala gitu Ya tapi bisa juga sih ya, bisa juga dari masalah kabel HDMI-nya Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa